Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya pemirsa news tara Dimana saja anda berada Jumpa lagi bersama saya Agus Muslim Di Obras tentunya Obrolan santai serius Dan kali ini tamu saya Seorang politikus Tapi nanti kita akan bincang-bincang sebelum beliau aktif di politik Siapa atau kegiatan apa sebenarnya yang beliau lakukan Sebelum aktif di dunia politik Tamu saya kali ini yaitu Pak Ustadz Samsudin Arpa Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya? Fikna ya? Amin Ya Pak Ustadz Mungkin masyarakat selama ini melihat Atau mengetahui Pak Ustadz sebagai seorang politikus Tapi sebetulnya mungkin banyak juga yang belum tahu nih Perjalanan sebelumnya Mungkin bisa diceritakan sama pemirsa Sebelum aktif di dunia politik Ya Pak Ustadz gimana? Sebelum aktif di dunia politik Sebenarnya saya karena alumni dari Pondok Pesantren Persis Bangil Jawa Timur Mulai dari lulus SD lah Sampai lulus SMA Nah dari lulus SD sampai SMA Selesai Orang tua saya meninggal ya Pada saat sudah selesai Jadi Kita tidak punya pilihan untuk melanjutkan Padahal saya punya Cita-cita ya? Ya punya cita-cita besar waktu itu kepingin ke Mesir ya Tetapi Saya pikir semuanya ada garis tangan Garis tangan ya Takdir Allah yang sudah nentukan Besar harapan saya Karena beberapa teman juga Seangkatan saya itu memang Kemesir Kami ketika Di kelas akhir di Pondok Pesantren Kita kalau tidak bisa Ke Madinah Karena itu beasiswa Kita jalurnya juga Praktis tidak ketemu jalur tembus ke sana Sehingga kita memang ingin untuk Lewat jalur Mesir Nah ketika jalur Mesir itu Orang tua sudah meninggal Supporting pendanaan ya Pembiayaan itu kan tidak ada gitu ya Mungkin saya pikir disitulah takdir Allah ya Membuat jalan lain Akhirnya Udah Dengan modal Alumni Pondok Pesantren Balik ke Tarakan Balik ke Tarakan Terus kemudian ngisi-ngisi Melakukan pembinaan-pembinaan Ke anak-anak remaja Ke ibu-ibu Ke apa gitu Berapa lama itu post Cukup lama ya Lama ya Lama banget itu Jadi Saya lulusnya Setelah lulus Kemudian setelah itu Sering masuk di anak-anak SMA SMA 1 SMA 2 Ngisi pembinaan-pembinaan Praktis saya menjadi cukup Cukup dikenal ya Anak-anak SMA Yang pada angkatan-angkatan itu Karena ngisi-ngisi keagaman mereka Termasuk juga ada Perawat SPK Sempat masuk Ngisi-ngisi acara diundang Ceramah-ceramah Keagamaan Yaudah Masuk-masuk disitu Dan Udah selesai Kemudian juga gabung Ke Muhammadiyah Oh sempat di Muhammadiyah Ya sempat gabung di Muhammadiyah Sempat gabung Dan menjadi pimpinan cabang Waktu itu Di Tarakan Timur Tarakan Timur ya Bukan Tarakan Oh di Tarakan Timur Di Kecamatan Tarakan Timur Iya saya kan Tarakan Timur nih Wilayahnya Wilayahnya Tarakan Timur Juga sempat gitu Terus kemudian Masuk tergabung di Korup Mubalik Tarakan KMT Terus masuk di Korup Mubalik Muhammadiyah Akhirnya Awal-awal komunitasnya Anak-anak SMA Sempat juga masuk Kemudian Ibu-ibu Ngisi diundang Masuklah gitu Ngisi-ngisi ceramah Cukup lama tuh postatnya Lama Jadi dari pengajian ke mengajian Dari mimbar ke mimbar Bahkan Komunitas ke komunitas Cukup banyak saya lakukan Bahkan pernah juga diundang Beberapa kali Kayak di Bunyu Kayak di Nunukan Di Luar Tarakan ya Luar Tarakan Undang Akhirnya Itu ya cukup Cukup panjang Cukup panjang Cukup panjang perjalanannya Terus selama ini Dari kegiatan-kegiatan keagaman Dari kelompok-kelompok Anak muda Atau pelajar-kepelajar Bagaimana Supporting dari keluarga Terutama istri nih Dalam mendukung Dakwahnya Pak Ustadz Saya masih belum berkeluarga Waktu itu masih bujang Iya masih bujang Masih bujang Saya berkeluarganya Malah pas Jadi anggota DPR Oh gitu Jadi sebelumnya Itu masih bujang ya Masih bujang Masuk gitu kan Saya sempat Ngisi juga di radio Radio ada beberapa radio Ngisi keagamaannya Jadi kadang-kadang Orang kenal saya juga Malah melalui radio Gitu ya Ini radio-radio Yang waktu itu Gak terlalu banyak Iya belum Gak terlalu banyak Tapi pendengarnya kan Banyak Banyak Karena Gak ada pilihan Saat itu memang Gak ada pilihan Jadi dengerin radionya Iya Ngisi-ngisinya sore Dengan beberapa yang Cukup kenamaan Ditarakan waktu-waktu itu ya Jadi kita gabung Ngisinya Saya mungkin sebut aja Kayak Pak Samsi Kayak Pak Salapa Kita ngisi-ngisi Di acara-acara itu Gitu Pada saat itu ya Praktis Kalau saya sih nyebutin Untuk usia saya Paling muda waktu Ya Selain paling muda Akhirnya untuk usia saya Cukup 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 dikenal Untuk usia saya ya Pada saat itu Cukup dikenal Untuk ditarakan Begitu sih Suka-dukanya nih Ostat Saat bujangan Atau saat Belum berkeluarga Terus Kondisi Pada saat itu kan Orang tua sudah gak ada Iya Ini harus survive Ini suka-dukanya gimana nih Dalam menjalani Setiap kegiatan-kegiatan Apakah kadang-kadang Kadang-kadang ada juga Keinginan untuk Berahli dari ustad Ke kegiatan lain Atau ke profesi lain Atau bagaimana Pada saat itu Jadi gini Memang Saya di Pondok Pesantren itu Memang di Ditepah sudah Iya ditempah Atau memang jadi cita-cita Pimpinan Pesantren Yang ketika kami masuk Sudah diberitahukan Bahwa kami Menginginkan Kamu-kamu semua itu Itu menjadi Usat-usat kampung Daedai kampung Jadi kami udah tahu Bahwa kami ini Akan jadi seperti ini Gak terlalu berpikir lah Waktu di Pesantren Kita itu mau kemana Mau apa Gitu Berpikir mau jadi Peguai negeri Juga gak ada Di kepikiran kami Kami juga tahu Waktu itu ya Bahwa Ijasa kami itu Memang ijasa Pesantren Cuma rata-rata Anak-anak santri itu Banyak mensiasati dirinya Cara mensiasati dirinya Dengan ikut Ijian persamaan SMP Di luar Tanpa sepengetahuan Pesantren Sehingga kalau Kita mau Misalnya mau melanjutkan Sampai mau melanjutkan Ke Pesir Yang ditanya itu Ada ijasa persamaannya Enggak Nah itu memang Kami lakukan Sendiri-sendiri Tanpa dipasilitasi Oleh Oleh Pesantren Jadi Memang kita tahu Memang Kami ini mau dijadikan Seperti Ustadz begini Gitu loh Bukan Ustadz Bukan Ustadz kondang Ustadz-Ustadz kampung Guru-guru ngaji Udah memang begitulah Saya bilang Garis tangan kami Memang mau jadi Kayak begini Gitu Kalau dari seorang Ustadz Melihat Fenomena ya Dinamika kehidupan Pada saat itu Sulit gak untuk Memberikan pencerahan-pencerahan Ke komunitas Atau ke masyarakat Pada saat itu Setiap Ini kan beda-beda ya Beda-beda ya Waktu itu Saya juga memang Apa Waktu di Pesantren Itu memang Kita tergabung Dalam Pembinaan Pembinaan Artinya Pembinaan Yang kami ini Memang dilakukan Pembinaan Sehingga Saya juga Memang punya target Itu ingin Untuk melakukan Pembinaan Dan Jadi Saya gak hanya Datang untuk Misalnya Kalau Ke anak SMA Atau ke Komunitas itu Semata-mata Hanya mau Datang ini Tapi memang Kita punya target Oh ini kita Mau lakukan Pembinaan Jadi Pembinaannya itu Untuk target Untuk yang akan Datang Dan ternyata Memang Mereka itulah Yang kita lakukan Tercapai Ada Kita melakukan Pembinaan Akhirnya mereka Yang jadi-jadi Saat ini Memang Di bawah Kita Lakukan Pembinaannya Begitu Selain Pak Ustadz Samsi Selain Pak Ustadz Samsi Sarman Termasuk juga Pak Salah Hepa Waktu itu Di radio Ada gak teman-teman Seangkatan dari pesantren Yang memang aktif Ditarakan Yang juga Sama melakukan Kegiatan-kegiatan dakwah Atau Pak Sendiri aja nih Ada Ada Seangkatan Di Sama-sama Dari Bangil Walaupun Anak-anak Bangil juga Cukup banyak disini Oh banyak Cukup banyak disini Tetapi Yang seangkatan Yang ikut juga ada Itu Bareng-bareng lah Akhirnya Tapi dia Dia memang Jadi Selain Ustadz juga Seperti saya Tapi dia juga Dia berdagang Oh punya kegiatan usaha Usaha Jadi usahanya ada Jadi dia bergerak Begitu Gitu sih Ya Pak Samsudin Kalau Masa lalu Dikenal sebagai Seorang Ustadz Pendakwah Perjalanan Perjalanan Sampai saat ini Kan cukup panjang Juga ya Cukup panjang Dan bahkan Ada kegiatan-kegiatan lain Tapi nanti kita teruskan Pembicaraan ini Pemirsa Jangan kemana-mana Anda tetap bersama kami Di Obras Obrolan Santai Serius Bersama saya Agus Muslim Terima kasih